Oke, di video kali ini gue bakal bahas 2 hal Yang pertama, fungsi batu awakening hero dewa Dan yang kedua, guide startup hero ke tingkat mahkota Ataupun ke tingkat crown Nah, kalau misalnya kalian udah punya hero yang udah masuk di crown 1 Nah, disitu nanti bakalan ada beberapa fitur terbaru Dan tentu saja, bakalan ada beberapa tingkatan crown yang terbaru juga Yaitu di crown 2, crown 3, crown 4 Sampai yang tak terkalahkan Cuman, I'm sorry banget, gue bakal bahasnya lebih ke spesifik Gue gak bisa bahas lebih detailnya guys ya Berapa jumlah UP yang harus dikeluarkan Berapa banyak hero yang harus ditumbalkan juga Tapi kemarin itu, gue coba cek di grup FB Yaitu X-Samkok Indonesia Sebelum gue ingin serapin ke crown 1 guys ya Nah, itu gue coba lihat-lihat dulu Untuk yang detailnya berapa banyak Dan itu, ya gue masih inget juga ya sedikit-sedikit Nah, ketika gue coba serapin, udah selesai dan gue pengen coba ambil informasinya Ya, gue masuk lagi di grup FB ya beberapa jam kemudian Udah langsung hilang coy, bayangin Udah langsung hilang, udah ketindian sama beberapa komen yang lain guys Jadi, ya I'm sorry banget ya Gue hanya bisa bahas lebih ke spesifik aja Ataupun lebih ke intinya Oke, yang pertama gue bakal bahas dulu mengenai fungsi Batu Awakening Hero Nah, dari kemarin-kemarin banyak banget ya yang bahas mengenai yang satu ini Entah dari gue live, entah dari teman-teman yang ada di grup FB juga Yaitu di X-Samkok Indonesia Banyak yang share juga Batu Awakening Hero-nya gunanya buat apa sih bang? Tapi, terima kasih banyak buat teman-teman gue yang udah bantu jawabnya juga ya Di Legion Jadi, kemarin-kemarin itu gue juga habis tanya Fungsi Batu Awakening Hero Dewa ini buat apa? Dan ternyata balasnya seperti ini guys ya Setelah Crown 5 bisa digunain Batu Awakening biar jadi tak terkalahkan Jadi, kalau misalnya kalian udah punya Batu Awakening Hero Dewanya Itu bisa kalian gunakan ketika Hero kalian udah mencapai Crown 5 guys Itu baru bisa digunain ya Baru bisa digunain Tapi, kalau misalnya gue udah punya 3 item ataupun 5 item gimana bang? Rugi nggak? Nggak rugi guys Nggak rugi Dan tentu saja, nanti ke depannya gue yakin Kalau misalnya kalian masih main gameplay yang satu ini Dan udah masuk di Crown yang kelima Udah pasti Batunya bakalan kepake Cuman, gini guys Saran dari gue ya Ini buat kalian yang belum beli aja Jangan kalian beli dulu sebelum Hero kalian udah masuk di Crown Kalau misalnya udah masuk di Crown Entah itu Crown 1, 2, 3 Langsung beli, nggak apa-apa buat persiapan Tapi, kalau misalnya belum masuk di Crown Gue saranin jangan beli dulu Nanti kalian bakalan rugi banget Lebih baik buat beli Fragment Hero ya Biar kalian Hero-nya bisa diserapin Itu saja saran dari gue untuk di awal Jadi, ketika kalian udah masuk di Crown 1 Ya, mungkin gue ceknya langsung ke Iblis Guan Yu aja Biar lebih enak ya Oke, kita bakal cuma masuk di fitur potensi Nah, ini dia Nah, ketika kalian cek untuk yang ubah potensi Nah, di sini nanti bakalan ada tingkatan Crown-nya Ada Crown 2, Crown 3, Crown 4, Crown 5 Sampai yang tak terkalahkan Nah, yang tak terkalahkan yang tadi ya Buat kalian yang ingin naikin ke sini Itu butuh batu awakening Hero Dewanya Tapi, kalau belum Ya, mungkin masih stuck di Mahkota yang kelima Nah, ketika kalian udah masuk di Mahkota kedua Nah, kalian bakalan dapetin tambahan skill Entah itu buat naikin attack, naikin HP, naikin def-nya Ataupun naikin tambahan yang lain juga Nah, fitur ini guys ya Fitur ini Yang di sini Nah, ini kalau menurut gue hampir sama Kayak fitur yang ada di sini guys Di fitur bidang Jadi, kalian masuk aja di fitur yang namanya Wilayah Junzo Nah, kalian masuknya di formasi bedang Terus kemudian kalian pilih yang potensi Nah, di sini guys Kalau menurut gue hampir sama Cuman bedanya ketika kalian udah masuk di tak terkalahkan Itu kayak semacam ada tambahan yang lain juga Jadi, kayak kalau menurut gue ini terbaru juga ya Nah, kalian tinggal masuk aja Nah, di sini ada yang persiapan matang Ada yang terbaru juga Ini hidup kembali juga Ya, saat ronde ketiga dimulai memulihkan 50% nilai HP yang hilang Gila Ini buat yang terkalahkan Dan kalian bisa lihat aja Nah, nanti ini bisa kalian ubah juga Kalau misalnya kalian mau ambil ini juga gak apa-apa Terus kemudian kalian ganti ke ini juga gak apa-apa Terserah Intinya untuk fitur ini hampir sama Bisa kalian ubah-ubah juga ya Untuk will-nya ya Jadi, kalau hero DPS Ya, kalian bisa ambilnya Berarti yang ini guys Nah, ini attack tertinggi nih Kalian bisa ambil ini Kemudian kalian bisa ambil yang ini juga ya Yang kuat dan lembut Kayaknya untuk yang attacker Di sini semua guys ya Oke, jadi itu ya Nah, untuk masalah DUP-nya Berapa banyak yang harus kalian korbankan Ya Jadi, seingat gue Kalau misalnya udah masuk di tingkatan crown Kalian harus punya hero yang sama DUP-nya Itu yang pertama harus punya yang sama Dan itu minimal masuk di bintang yang ke-6 Nah, kalau misalnya Waktu pas kalian serapin Yang di matahari ya Matahari 3 Matahari 4 Sampai yang matahari yang 5 Nah, maksudnya matahari yang ke-5 itu Hero ternama bintang 5 Nah, itu matahari yang 5 guys ya Nah, paling kalian memerlukan DUP-nya yang sama Itu bintang 5 Untuk hero-nya Jadi, kalau misalnya gue punya lusun Ya, gue harus punya lusun yang bintang 5 Ya, guys Yang sama ya Kalau misalnya kalian mau masuk ke tingkat crown Yang tingkat 3 Ataupun tingkat berapa ya Seingat gue sih tingkat 3 guys Mau masuk ke tingkat 4 Nah, itu harus punya hero lusun yang bintang 6 Itu cuma 1 biji Nah, kalau misalnya mau masuk ke tingkat crown yang ke-5 Dari yang 4 ke-5 Itu harus punya 2 Sama-sama bintang 6 2 Dan itu pun harus sama DUP-nya guys ya Lusun juga Nah, jadi gitu Harus punya hero yang sama 2 Tapi masuk di bintang 6 juga Ya, banyak banget DUP-nya yang harus kalian korbankan Ketika ingin masuk di tingkat yang lebih tinggi Ataupun sampai yang tak terkelahkan Nah, ketika gue coba masuk di sini guys ya Di peringkat Dan kemudian gue masuk di sultan Nah, di sini ada salah satu sultan Di server 2 Yaitu Toby Wish Nah, ternyata dia udah ada yang masuk Di tak terkelahkan 1 Ini adalah lubunya dia guys Gila Udah bener-bener luar biasa banget Dan jujur aja guys Ini udah mulai pada stack Tapi jujur aja Ini sultan ya Kalau buat kalian yang mungkin bukan sultan Bakal lama banget nih Kita bakal coba cek aja tuh Yang bukan sultan aja Ini mentoknya sampai di crown 2 Memang bener-bener banyak banget Yang harus kalian korbankan ya Apalagi ketika kalian udah masuk di crown 1 aja Itu kalian bakalan mengorbankan hero random guys Cuman sayangnya Kalau misalnya kalian mau masukin Tire God yang keempat Ini harus punya hero yang masuk Di bulan yang kelima Ataupun di bintang 10 guys ya Nah, mungkin itu aja guys ya Untuk pembahasannya Gue gak bakal bahas lebih detail banget Soalnya ya Di sini gue baru masuk di crown 1 Dan bentar lagi Bakalan masuk di crown 2 Oke, semoga aja kalian suka Kalau misalnya kalian ada tambahan Mengenai apa yang gue bahas Silahkan komen di kolom komentar Nanti kita bakal coba lanjut lagi Di next video Sampai jumpa Bye-bye